What's up, Eskola fans? Balik banget gue Roky Padilla. Kita kembali lagi ke video sharing session. Gue hari ini ingin sharing nih kenapa gue bisa suka banget sama Los Angeles Clippers. Jadi fansnya Clippers itu tidak mudah sama sekali. Apalagi waktu gue suka awal-awal itu, tahun 2001 itu Clippers masih anak bawang banget lah. Tidak diunggulkan untuk masuk ke playoff. Lalu posisinya sering banget di bawah-bawahnya Western Conference. Sehingga setiap kali orang nanyain gue, Roky, sukanya sama tim NBA mana? Karena gue jawabnya Clippers, pasti orang tersebut akan ketawa dan ngatain-ngatain Clippers. Apalagi kalau orang tersebut fansnya Los Angeles Lakers. Jadi harus tahan mental, tahan banting dulu. Oke, gue sebenarnya awal sukanya sama Los Angeles Clippers itu jujur karena gue melihat Quentin Richardson dan juga Darius Miles. Ini kalau nggak salah masih Rookie Season-nya mereka. Menurut gue ini duat yang sangat atraktif banget dan juga menghidupi culture barunya Los Angeles Clippers. Menurut gue ini awal mulanya, organisasinya Clippers itu mulai bangkit saat ada Curies dan juga Darius Miles. Gue dulu suka banget sama Darius Miles karena dia dulu jago banget, ngedang. Dan gue sangka waktu itu Darius Miles akan menjadi superstar di NBA. Tapi sayangnya nggak nyampe potensinya. Oke, itu awal sukanya. Lalu tahun 2001 itu pun gue umur 14 tahun. Gue berkesempatan untuk mengikuti Summer Basketball Camp-nya Quentin Richardson dan juga Darius Miles. Di situ gue ketemu sama Quentin, sama Darius Miles. Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan seru banget itu selama 2 minggu gue ikutan di Pepperdine. Bener, one of the best times gue bermain basket. Karena memang kita di situ bisa belajar langsung juga. Walaupun Quentin Richardson sama Darius Miles-nya datangnya cuma sekali-sekali. Tapi at least itu merupakan kesempatan yang udah langka banget menurut gue untuk bisa belajar langsung dari mereka. Oke, itu awal sukanya. Lalu memang masih struggling di situ Clippers belum bisa masuk playoff. Tahun 2004-2005 gue yakin bagi kalian yang udah nonton video sharing session gue sebelumnya udah tau kalau gue memang temenan dengan seorang pemain NBA namanya Bobby Simmons. 2004-2005 ini merupakan season terbaiknya Bobby Simmons di karir NBA-nya dia. Dia terpilih jadi most improved player di tahun ini. Dan Clippers pun di sini gue kayak setiap kali ada mereka tanding gue pasti ngerekam di DVD. Terus gue kayak bikin highlights-nya gitu cuma Clippers sama Bobby Simmons-nya aja. Jadi gue segitu sukanya dulu sama Clippers. Dan di situ pun gue juga udah mulai koleksi dan juga udah sering tuh pake jersi Clippers kemana-mana dengan bangga. Walaupun belum masuk playoff. Lalu Bobby Simmons pindah. Gue agak sedih sebenernya. Gue tadi mengharapkan dia akan extend dengan Los Angeles Clippers. Tapi ternyata memang Milwaukee Bucks lah yang bisa memberikan dia offer paling besar saat itu. Sehingga walaupun Bobby Simmons sudah pindah, gue tidak pindah ke lain hati. Gue tetap membela Clippers. Karena tahun itu setelah itu 2005 itu kita mendapatkan Sean Livingston. Gue dulu suka banget sama cara mainnya Sean Livingston. Sampai gue tiru. Karena gue juga seorang point guard. Sehingga tahun 2005-2006 itu surprising banget menurut gue. Tuh gak salah timnya Elton Brand, Chris Cayman, Sean Livingston, Quinton Ross. Siapa lagi? Gue lupa ada beberapa pemain lagi tapi gak terlalu terkenal. Tapi mereka bisa masuk ke NBA playoff. Seinget gue tahun itu mereka selesai di posisi 6 wilayah barat. Gue senengnya, seneng banget. Tapi ketemunya jagoan gue. Yaitu Carmella Anthony, pemain favorit gue. Jadi sedikit bingung waktu itu mau belain siapa. Tapi Clippers habis itu langsung dibantai sama Nuggets. So, itu dimana gue bisa membanggakan Clippers gue mulai masuk playoff. Setelah itu kita dapet Baron Davis tahun 2008. Tapi kayaknya juga gak masuk playoff sama sekali. Lalu tahun 2011, wah ini dia nih. Era lahirnya Love City. Nah, Love City, Chris Paul 2011 dateng ke Los Angeles Clippers setelah ditolak sama David Stern. The lead David Stern. Dimana katanya dulu sebenernya Chris Paul maunya ke Los Angeles Lakers. Tapi karena Lakers kalau ada Chris Paul terlalu kuat, trade tersebut di reject. Dan akhirnya Chris Paul mendaratnya di Los Angeles Clippers. Gue dulu excited banget. Tapi, waktu Chris Paul dateng, itu gue suka, emang udah suka banget sama Clippers. Tapi bagi orang yang gak kenal gue, gue sering banget dibilang bandwagon. Ah, lu bandwagon lu gara-gara udah ada Chris Paul, sekarang lu jadi fansnya Clippers. Sempet sedih, cuma ya gue mau gimana lagi gitu. Karena gue tau waktu itu juga banyak banget orang yang tiba-tiba juga suka Clippers gitu. Karena ada Chris Paul, Blake Griffin, dan juga DeAndre Jordan. Dan mereka berapa lama ya? Kok gak sampe 2016 kali ya bareng. Itu memang gak bisa melewati sampe second round playoff. Paling mentok, itu tahun 2015 inget gue. Dimana itu gue inget banget. Kita udah menang 3-1 dari Houston Rockets. Tinggal 1 game aja untuk masuk ke Western Conference Finals. Masuk ke Western Conference Finals. Austin Rivers, waktu lagi press conference, gue inget banget. Dia ngeledekin James Harden. Gue lupa dia ngeledekin apanya. Kalau gak salah masalah chef or cooking or something. Gue udah tau tuh. Abis Austin Rivers melakukan interview itu, gue udah feeling. Pasti akan karma. Pasti akan kalah dan kena karma gara-gara Austin Rivers. Dan ternyata bener loh. Langsung dibalikin sama Houston Rockets balik 4-3. Jadi itu momen paling kelam juga tuh. Waktu gue jadi fans Clippers. Lalu setelah masanya Chris Paul. Jelas kita sekarang ada di masanya Kawhi Leonard. Dan juga masanya Paul George. Happy banget dengan squadnya Clippers tahun ini. Hopefully bisa menjadi, at least masuk ke Western Conference Finals. At least. Jujur gue sekarang udah gak terlalu sering nonton Clippers gue. Karena memang kadang-kadang sibuk kerja juga. Sehingga gue biasanya cuma ngeliat hal-halnya aja. Jadi gue nanti mendedikasikan diri gue mungkin ke Clippers gue lagi. Kalau udah masuk ke playoff nih. Gue harus ikutin mereka. Mungkin harus bikin review-nya juga. Tapi yang pasti itulah kira-kira guys. Cerita pendeknya kenapa gue suka sama Los Angeles Clippers. Dan sekarang kalau kalian mau tau pemain favorit gue di Clippers. Bukan Kawhi Leonard. Tapi Paul George dan juga Lou Williams. Sekarang menurutnya ini 2 pemain ini memang gue udah suka cukup lama. Lou Williams gue udah suka dari jaman dia bermain di Philadelphia 76ers. Sedangkan Paul George ini gue suka sejak dia masuk ke Ocasey Thunder. So guys. Sekarang gue mau kasih liat kalian koleksi jersey Clippers gue. Sebagai bukti kalau gue memang diehard fansnya Clippers. So here are my Clippers jerseys collection. Quinton Richardson. Daryl Smiles. Bobby Simmons. Game Warren Bobby Simmons. Eddie Howes. Elton Brennan. Sean Livingston. Blake Griffin. Jamal. Jamal Proffert. Austin Rivers. Jamal Proffert. Milo Stedosic. Lou Williams. And last but not least. Kawhi Leonard. Itulah koleksi jersey Clippers gue. Semoga cukup sebagai bukti bahwa gue memang sudah suka Clippers dari lama sekali. Dan gue gak tau seberapa banyak sebenernya fansnya Clippers di Indonesia. Karena gue jarang banget sih denger orang di Indonesia itu suka Clippers. Tapi hopefully ke depannya akan makin banyak sih fans-fans Clippers di Indonesia. So guys thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.